Intro Kak, bantu dong curhat dikit boleh ya? Kenapa sih? Dih, kan di sekolah minggu ku ya banyak anak-anak kecil juga ya Itu kalau udah, aduh tiap hari minggu susah banget dibilang Mereka tuh kayak gak ngerti perintah ataupun obongan saya Jangan begini, lakukan ini, 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 malah kocer aja Padahal lu teriak-teriak ya? Udah teriak-teriak, ngomongnya kenceng-kenceng, udah sampe abis gitu ya Enggak boleh teriak juga ya, kayak kita tadi bilang marah-marah lagi Padahal bukan maksudnya marah-marah, kakak-kakak pun lagi gitu juga gak Pasti pernah ya, aku tau caranya Bagaimana cara mengamankan area anak-anak supaya tidak kemana-mana Yang pertama nih kak ya Ah, tips lagi nih menyenangkan kak Asik Yang pertama nih kak ya Kakak harus bicara juga pada pengantar atau pengasuh Dialah yang bertanggung jawab menjaga nyanyi bareng Hafal ayat juga dia Jadi dia pegang anaknya sambil goyang Jadi pengasuh pun berperang Enggak masing-masing sendiri Yang kedua kak Kalau ada anak nih ya Melakukan kesalahan Jangan aduh kamu salah Oh no Susah mengertinya Kasih gambar Muka sedih Muka sedih Kamu gak taat Bapak sedih Dia tau Oh itu sedih Ya gitu Tapi kalau dia taat Kasih muka yang Menyenangkan Yeay Kamu lupa Kasih muka ini Jadi mereka tau Karena kalau cuma kata-kata Gak boleh begitu Nanti sedih Nanti gak suka Gak ngerti Tapi ini Lebih diketahui Lebih diketahui Lebih tau seperti ini Apalagi kau kasih tan Gini kak Kasih air mata Air mata Uuuu Jelas banget Betul Sehingga anak-anak tuh visual Itu kak Keren keren ini Tipsnya keren banget kak Kakak-kak perlu coba Nanti saya coba juga ya Harus Aku mau lihat juga kak Kak-kak-kak sekolah minggu lainnya Gimana nih pengalamannya Menerapkan tips yang satu ini Di komen dong Di komen Di share Supaya Supaya teman-teman yang lain Juga belajar Oke Itu aja untuk hari ini ya kak Thank you banget tipsnya Membantu Senang Memberkati Pokoknya Sampai jumpa kakak-kakak di Superbook Bye-bye Bye Bye Bye!